Kepala desa Sukarya Lama, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan ditusuk warganya. Kepala desa bernama Sohidin tersebut kemudian dilarikan ke rumah sakit dengan luka tusukan di bagian perut dan dada. Ia mendapatkan tusukan seusai terlibat cekcok dengan warganya sendiri. Dari kejadian tersebut, polisi berhasil menangkap tersangka Zainal Arpan. Dan kini pelaku telah berada di Polres Musirawas. Pelaku Zainal mengalami luka tembak di bagian kaki karena mencoba melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Kasat reskrim Polres Musirawas AKP Deddy Rahmat Hidayat membenarkan adanya peristiwa ini. Dirinya menyampaikan kejadian itu berlangsung pada Kamis 14 April 2022. Saat itu korban tengah menebas rumput di lahan miliknya. Namun saat bersamaan datang pelaku Zainal dan mengaku bahwa lahan yang ditebas itu adalah miliknya. Saat terjadi cekcok, Zainal rupanya telah membawa senjata tajam untuk menganiaya Sohidin. Kepala desa itu pun robo bersimpah darah setelah beberapa kali ditusuk pelaku. Usai kejadian, Zainal pun langsung melarikan diri. Namun keberadaannya terendus polisi ketika sedang bersembunyi tak jauh dari rumahnya. Ketika penangkapan berlangsung, tersangka Zainal menyerang petugas menggunakan parang. Hal tersebut yang membuat polisi meletuskan senjata api. Atas perbuatannya, Zainal dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Atas pasal tersebut, Zainal diancam dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!